Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Kweki si bebek kecil. Kubus ajaib, ayo! Aku punya sebuah masalah. Bisakah kalian membantuku? Kweki, ayo pergi dan bantu kakek kura-kura. Ayo! Hai! Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Kakek kura-kura, apa yang terjadi? Aku tidur siang setelah makan siang. Dan ketika aku bangun, aku menemukan kalau semua anak di taman kanak-kanak bawah laut hilang. Bisakah kalian membantuku menemukan mereka? Kiki, mereka pergi sendiri. Bagaimana kalau mereka bertemu dengan seekor hiu yang menakutkan? Kamu benar, kita perlu menemukan anak-anak secepat mungkin. Kakek kura-kura, ada berapa anak di taman kanak-kanak? Seharusnya total ada. Aku tidak ingat. Aku sudah tua dan tidak dapat mengingat banyak hal. Nah, bagaimana kita tahu berapa banyak anak yang hilang? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Itu adalah sebuah foto grup anak di taman kanak-kanak. Kita akan tahu jika kita menghitungnya. Coba aku hitung. Satu, dua, tiga, empat. Ada dua baris. Bagaimana cara menghitungnya secara berurutan? Aku akan memberitahu mu jawabannya. Lihatlah. Di foto ini, mereka berdiri dalam dua baris. Kita bisa menghitungnya baris demi baris. Ayo kita mulai dari baris pertama. Anak-anak, bisakah kalian berhitung? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima anak di baris pertama. Ayo kita lanjutkan dengan baris kedua. Kita baru saja menghitung sampai lima. Selanjutnya, ayo kita menghitung dari enam. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Aku mengerti. Total ada sepuluh anak di foto. Ya! Ayo pergi dan temukan sepuluh anak yang hilang. Ayo! Kweki, gurita bersembunyi di sini. Bisakah kamu menemukan mereka? Dimanakah mereka? Aku tidak melihat mereka. Gurita sering berubah warna untuk bersembunyi dari musuhnya. Wah! Gurita sangat luar biasa. Mereka pasti pandai bermain potak umpet. Lihatlah, itu gurita. Ayo kita mencari gurita lainnya. Ayo menghitung berapa banyak gurita yang kita temukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita telah menemukan enam anak. Masih ada empat anak yang tersisa. Ayo lanjutkan. Ayo! Tempat apakah ini? Ini sangat gelap. Ini adalah area perairan yang dalam. Bayi ikan lentera bersembunyi di sini. Tapi di sini gelap. Bagaimana kita menemukan mereka? Kita dapat menggunakan senter untuk membantu kita menemukannya. Pertama, ayo mengisi daya senter kita. Kerja bagus! Ya! Wow, kita menemukan dua bayi ikan lentera. Ayo kita menghitung berapa banyak anak-anak yang kita temukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita telah menemukan delapan anak. Masih ada dua anak yang hilang. Ayo lanjutkan. Ayo! Ayo! Bayi kepiting bersembunyi di lubang pasir. Ayo kita menggali mereka. Tanto! Aku paling suka menggali. Sipat! Sabah kok! Wow! Sabah kok! Oh! Tuh! Apagaga! Sabah kok! Wow! Apagaga! Ayo kita menghitung berapa banyak anak-anak yang kita temukan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Wow kita telah menemukan semua anak-anak, ayo bawa mereka kembali ke taman kanak-kanak Ayo Hiu, itu seekor hiu, bantulah kami mengusir hiu Satu, dua, tiga, empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Hiu telah pergi, ayo kita bawa mereka kembali ke taman kanak-kanak Kakek kura-kura kami telah menemukan semua anak-anak Terima kasih telah membawa kembali anak-anak nakal ini untukku Terima kasih kembali Ayo kita mengambil sebuah foto bersama Tanto Berlatihlah dengan Kakek Ayo kita menghitung, ada berapakah hewan kecil di sana Ayo kita menghitung, ada berapakah hewan kecil di sana Ayo kita menghitung, ada berapakah hewan kecil di sana Ayo kita menghitung, ada berapakah hewan kecil di sana Ayo menghitung berapa banyak titik-titik yang bisa kamu lihat di pintu Ayo menghitung berapa banyak titik-titik yang bisa kamu lihat di pintu Pilihlah satu rangkaian buah dengan nomor yang sama dengan titik-titik Wow, kamu menerima sebuah mesi harta karun Ada apa di dalam? Belajar bersama Kweki Kami datang, Stan Selamat datang di pabrik bentukku Kamu dapat menyusun banyak bentuk peri dengan bagian-bagian sederhana Wah, aku ingin menggabungkan bentuk peri Ini sebuah buku catatan untukmu Bisakah kamu membantu mengisi bagian yang kosong? Serahkan padaku Kami telah tiba di pabrik persegi Ayo gunakan bagian persegi untuk membentuk peri Tanto Bentuk peri seperti apakah yang bisa kita buat dengan dua kotak ini? Biarkan aku mencoba Apakah seperti ini? Tidak, itu tidak benar Nah, bagaimana dengan ini? Itu tidak benar Aku tidak tahu bagaimana menyatukannya Aku akan memberitahu mu jawabannya Perhatikan kedua persegi ini Sisi-sisinya sama panjang Lalu kita menyatukan sisi yang sama untuk membuat sebuah persegi panjang Aku mengerti Jika panjang sisinya sama, kamu bisa menyatukannya Betul sekali Kwek-kwek, aku telah mempelajarinya Ayo kita satukan sebuah peri persegi panjang Tanto Bagaimana kamu membuat sebuah peri persegi panjang dengan bagian-bagian ini? Hmm Bagus Ya Itu sebuah peri persegi panjang Ayo kita bentuk sebuah peri persegi besar Tanto Apakah kamu tahu cara membuat peri persegi besar dengan bagian-bagian ini? Hmm Tidak Hanya sisi dengan panjang yang sama yang dapat disatukan Kerja bagus Ya Wah Ayo catat rumusnya Anak-anak Bisakah kalian membantuku memasang stiker di buku catatan? Dua kotak bisa disatukan untuk membuat persegi panjang Empat kotak dapat disatukan untuk membuat kotak besar Perhentian kedua Pabrik segitiga Kweki Apakah kamu tahu bentuk apakah yang bisa kita buat dengan segitiga? Hmm Aku tidak tahu Ayo kita coba bersama-sama Tanto Tarik bagian segitiga ke atas Ketuk dan tahan panah untuk memutar segitiga Selanjutnya Isi area ini Kerja bagus Ya Itu sebuah peri persegi Apa lagi yang bisa kita buat dengan dua segitiga? Ya Terima kasih Apakah bentuk peri ini? Ini adalah sebuah peri jajar genjang. Itu adalah sebuah peri segitiga besar. Kweki, ayo kita catat. Kerja bagus. Aku menemukan kalau dua segitiga bisa disatukan untuk membentuk banyak bentuk. Kita bisa membuat sebuah segitiga besar, sebuah kotak, dan bahkan sebuah jajar genjang. Betul sekali. Ayo pergi ke perhentian berikutnya. Ayo. Perhentian terakhir. Fabrik dengan berbagai bentuk. Kiki, peri macam apakah yang akan kita buat selanjutnya? Ayo kita lihat. Kerja bagus. Sebuah peri trapezium. Kali ini kita akan membuat sebuah peri persegipan. Hei, Kweki, ayo kita catat. Tanto. Kerja bagus. Kita membuat sebuah trapezium dengan sebuah persegi dan dua segitiga. Kita juga membuat sebuah persegi panjang dengan sebuah trapezium dan dua segitiga. Bentuk yang berbeda dapat disatukan untuk membuat banyak peri yang berbeda. Kamu sangat cerdos. Hei. Stan, kami telah mencatat semua formula. Wow, itu luar biasa. Terima kasih. Kek, 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 kek.